Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu, barokas selalu dari Dapur Seni Ibn Sina Channel Teman-teman, hari ini saya ada di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran Kampung ini lintasan antara Pangandaran menuju Batu Hiu dan Cujulang dan seterusnya Sedang berada dan Alhamdulillah bisa menginap di rumah saudara bumi kahhirupan kampung Sukaresik yang ada di Kabupaten Pangandaran Nah ini rumahnya ada hilanya di ujung kanan, terus alamannya cukup luas, dibikin juga ini rumah pohon, ada gazebo Ini cukup untuk, mampirlah istirahat di sini untuk ngobrol-ngobrol Nah kita lihat ya, situasi rumahnya Teman-teman, kali ini saya mau bicara tentang tanaman, tanaman anggur Nah ini saya sedang ada di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran Nah ini dua malam saya nginep di saudara, lihat panggilan trennya Kang Boyo Bagaimana kita ngobrol soal seni ya, karena ini channel seni, apapun dilihat dari sisi seni Bagaimana seni menanam anggur Nah kalau nanam pohon hantap mah dirinya sepiasa, jadi gak rumah Emang jagonya, tapi untuk mencoba menanam anggur masih barang langkah Nah bagaimana teknik, tanam anggur sebagai suatu hobi kita wawancara sama beliau Ya oke Menanam anggur yang pertama kita cari bibitnya dulu, banyak di online bahkan Terus persiapkan juga alamannya atau tempatnya Minimal ukuran 20 lah, 20 kali 6, terus 20 kali 10 Terus dikasih atap, baru menanam Karena pohon anggur itu butuh sinar matahari, tapi tidak memerlukan air hujan Kalau kena air hujan, buahnya pecah-pecah Terus ini pecah-pecah, ini pecah-pecah Terus daunnya juga lama-lama akan lontok, tapi tidak kuat menahan air hujan Makanya harus dikasih atap, pakai plastik khusus, namanya plastik ultraviolet Atau orang menyebut, jadi tokoh-tokoh praktik jupi Kita kira-kira, ini bahasa sukarsik ya Kita lamun, lamun, karena cahai hujan, kok bisa tutung gitu? Kita secara ilmiahnya unang-unang tak baik? Mungkin air hujan itu termalu asam A, asam, adanya asam Memangnya Ini jangankan langsung na air hujan, kasih atap sekalipun Apabila musim hujannya terlalu lama, musim hujan katakan musim hujan Ini buah bangun akan pecah-pecah begini Jadi jangankan waktunya asak, musim hujan keceh Baratai gitu Artinya perkurangan kaljum kebapalah Gitu lah Intinya, kalau misalnya tiga itu lalu nurut Ya, itu kesawung gitu Dan untuk itu, anggurnya bakal kecewa Terus, misalkan, dari siap pot itu dikasih media Dia biasa aja, tanah Standar, medianya standar Standar, tanah Atau yang aneh-aneh gitu Air sepul, apa Pupuk itu, apa Organik Terus Enggak usah dipermentasi lah Enggak usah Sekam bakar Kalau ada kokopit, dikit lah, campur-campur-campur Perbandingan satu banding satu aja Kalau dengan tanah satu banding dua lah Tanahnya dua, ininya satu Sampai Nah, jadi Jadi, siapkan hila media tempatnya ya Yang dulu nanem ya Jadi, begitu nanem Dia udah, udah Persyaratan minimalnya udah terpenuhi gitu Karena, ketika ditanamkan, ini kayak ini, ini udah, udah betul-betul sehat Kalau pesen dari online Itu gak langsung Apa Sehat begini Gak segar begini Gak layu dulu Jadi, stress lah Dari perjalanan kan stress Nah, kita ini, dulu Apa Ini jenis nanan, Bayboy? Ada jenis Ninel, ini Ninel Ini kan Titik pisahnya, kanan daunnya Eh, jika Jika dibonsaikan Padahal emang, orinya begini ya Ori Itu gos Ini gos Ini raper gue lihat Gos Oke, ini Kita lihat yang Oh iya, dihanap Ini rada pararanjang Ini rada pararanjang Ini rada gos 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 Hmm Rasanya Kuma Amis Amfi Adaya Yasin Adaya Yasin Adaya 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 Anggur import ya Bukan anggur lokal Tapi sudah menyesuaikan dengan Sistem Apa Tropis Suhu Suhu tropis Ini Dixon Ini Jupiter Kebetulan Jupiter ini Lagi ngobrol ini Jeproning Jeproning Ini jenis anggur Menurut saya ini Jeproning paling enak ini Lain Jadi tanggalnya juga di batik Boleh Jeproning paling enak ini Jika di batik Jeproning paling enak Bahas Kaya Permen pupi juga Gak ada sikinya nih Kalau luar biasa ini Makanya ini Saya mau memperbanyak Jupiter Temunya juga bagus Cakep Nah ini konstruksinya Teman-teman Kita lihat nih Bunga Apa namanya buahnya Konstruksinya dari bambu Diatasnya Pake plastik cupi itu bisa kalau kalau sok jenis anggur arpen imah ayah buahnya terdinah naon asal dipelakpe jenis anggur naon dari lokal lokalnya lokal karena di pruning jadi teman-teman ya sebenarnya belajar bisa ke YouTube juga jadi ada proses pruning makanya kalau lihat anggur kok tuh pangguna gua pisang daun aluh emang kekain ini emang bisa kulik nah tadi saya tanya ini woi koi temak paeh modernnya nah dahan ngumpul ah ternyata ini di pruning teman-teman di pruning memang sengaja digunuli sepertinya seperti mati nah ini pohonnya masih kecil apalagi kalau lihat tekstur pokoknya kayak 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 mati ini mati itu biaya gitu rada garing seperti mati ngebahan hidup ya mis Amis Amis benar suka mengunasak nah ini medianya masih di dalam teman-teman nah itu teman-teman sedikit mincang-mincang bagaimana seni menanam anggur di halaman rumah nah memang untuk skala ekonomi belum bisa dihitung tapi untuk skala hobi ini sebagai alternatif bagaimana memanfaatkan halaman bagaimana kita menyeluruhkan rasa hobi bercocok tanam terutama yang senang terhadap tanaman jadi memang diantara para penghobi kayak kalau hobi memang enggak bisa diukur ribet rugi dan sebagainya enggak parameternya beda ya kan cuma kalau dibandingkan dengan para penghobi binatang burung terutama kalau ada dua orang yang dua-duanya senang dia pasti milih tanaman terutama yang suka keluar kota dan sebagainya ada cerita gitu kalau lebaran mau pulang turun para pemelihara kucing hewan kucing itu udah pusing dititipgen kata tangga bisipa eh gitu kan jadi kalau pergi kemanapun yang diingatnya bukan anak bukan bukan istri manukah yang ngisi para bancan nah jadi itu hanya sebagai ilustrasi aja teman-teman tapi kalau para penghobinya enggak ada masalah ini saya coba nih yang jadi senon ya poin ini ya nah ini yang rada-rada hidunya rada hidunya Oh itu op good, 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 oke kita cobain spill nih emang? emang, emang asam ya emang asam ya? emang asam we asam kenne wavah. emang, hmmm. emang, ya tadi emang asam kenne emang mengatahkini jaka batunetah. betukang. emang. emang, ya emang, ya emang. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang main ke wilayah Pangandaran, terus lewat di jalur desa Soekaresik, ini rumah Boyo itu ada di desa Panampekan. Bumi kahirupan. Nah, jika burupan, dan bisa teman-teman bisa main kesini. Ya, ngobrol aja lah. Terutama orang-orang Pakidulan, Lahdonuli Banjar, Tasik, ya apalagi kalau Soekaresik, Pangandaran, dan sebagainya. Silahkan mampir ke rumah ini. Ada juga tanaman yang lain, tapi yang bisa dijahikan ikonnya di sini. Anggur ya. Yang mau berangkat ke Jara Ciculang, mau eksplor wisata, mau ke Citumang, bisa mampir dulu ke sini. Oke, demikian dari Dapur Seni Ibnu Sina Channel, oleh-oleh dari lebaran yang di perjalanan. Tunggu video-video berikutnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Literasi.